Oke, buat pengguna seli ya, seli apapun, baiknya terutama yang model handle forseas ya. Ketika beli baru atau sudah lama pakai, terus ada goyang yang depan, pada saat kita depan di oblak, seperti ini goyang. Nah goyang ini ada setelan di bagian sini, seperti ini, setelannya ini. Oke, pertama-tama buka dulu. Nah, kalau lipetan kendor seperti ini, itu kurang bagus ya, kurang safety ya. Jadi, mesti ada power dia, oke, mesti ada power. Nah, pertama-tama ini satu, sudah ada kesalahan. Nah, kedua kita lihat ke sini. Nah ini, kenapa dia oblak saat kita brake depan. Karena ada bagian baut yang kurang kenceng, yaitu bagian penutup jangkar headset ya. Oke, di sini. Pertama yang kita kendorin, itu baut L6 samping. Ini, baut L6 samping ini kita kendorin. Kendorin ya. Oke, kendorin sekitar 2 putaran, oke. Lalu bagian ini namanya penutup jangkar ya. Penutup jangkar headset, stem. Oke. Ini, biasanya ini kendor, jadi kurang neken dia. Kurang kepres. Nah, coca di sini, kendorin element tadi. Oke, lalu jangkar atas ini kita kencengin. Kencenginnya semaksimal, tapi jangan terlalu keras. Kalau keras, nanti beloknya keras. Oke, ini kita kencengin. Sekuat tenaga aja. Kalau emang dia headsetnya presisi masangnya, sekuat tenaga kita ini cukup buat neken si headset. Oke. Oke, pastikan nggak berat ya. Kalau berat berarti dikencenang. Kalau ditendurin oblak berarti nggak bener headsetnya. Bagiannya miring dalamnya. Kalau ini oke. Oke, ini sudah oke. Terus kita kencengin buat kalian tadi. Sebelum kita kencengin buat kalian tadi. Oke, ini siapin aja ya. Tapi jangan terlalu kenceng. Siapin aja. Siapin power setengah. Kita naikin handle pose-nya. Nah, ini kan ada yang kendor ya. Bagian setelan ini. Kurang power. Oke. Nah, setelan bagian depan sini. Ini L4 ya. Putar aja setengah lingkaran. Oke. Kita coba. Sudah ada power belum? Sudah, cuma kurang. Lebih ada power lagi ya. Karena bagian risk-an ini. Oke. Kita putar setengah. Oke. Nah, ini ada power. Sekuatnya tenaga, tapi jangan terlalu keras ya. Nah, ini cukup. Karena bagian ini risk-an sekali namanya oblak. Oke. Ada power. Kunci plastik. Nah, kita kecengin L6 ini sekalian lurusin seteng-nya. Oke, seteng-nya lurusin. Seteng sudah lurus. Baru L6-nya kita kecengin. Sekuat tenaga ya. Tapi jangan tenaga huluk. Nanti patah. Atau selek. Secukupnya aja. Oke. Nah, ini... Lantasi masalah oblak bagian handle pose depan ya. Sally. Oke. Ini sudah oke. Nah, untuk Sally. Pasti ada namanya lenturan. Karena handle pose yang panjang ya. Headset sudah oke. IR-nya sudah oke. Terus kalau kita paksa untuk cari salahnya dia. Goyangan itu ada. Itu namanya... Apa ya? Reaksi dari sit pose panjang ini. Lenturan namanya ya. Karena panjang. Kalau kita paksa apa sih ada goyangan? Pernah panjang. Gitu. Oke. Sit... Itu tips... Nantasi masalah bagian handle pose oblak. Khususnya untuk yang oversize ya. Oke. Semoga berguna dan nonfaat. Jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Salam di Webex, Jakarta. guna tangan saja. Tepicing benc tolong kuat. Tepights. Pertanyaan kan setahil..